Jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi Jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi Kurang itu bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak diambil putusan itu Yang membakar rumah PDI Perjuangan itu dengan segala hormat ya Mas Hasto Bukan kadernya lagi, kenapa nggak ngomong dari awal gitu loh Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang pilihan aktual Tentang kasus-kasus yang lagi ramai maupun sedang viral di sosial media Ya kali ini kita bakal lihat tentang pertemuan Prabowo dengan para pengacara ya Dan kali ini kita bakal bahas Hasto juga sekalian ya Sedikit ngebahas Hasto nih Emang Hasto ini terlalu menyalah daripada Bu Megawati Mari kita lihat videonya Ini lagi viral banget nih Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa kalian klik dulu dengan klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga kalian like, komen, share, dan aktifin tombol loncengnya Buat teman-teman yang ingin komentarnya dibacakan kepada penonton di akhir video Teman-teman bisa langsung aja klik super thanks Karena disitu kalian bebas berkomentar apapun buat kita sampaikan ke penonton Gosta Berlama kita bakal mulai videonya sekarang juga Let's go Masa pertemuan MK Tim Hukum berkumpul di rumah Prabowo ini ya Kita lihat nih Yui di profus real Abis menang ya Dari Raffli Harun Yui di hotman paris Siapa ini Siapa itu Next Ini siapa pengacara juga ya Ochi Kalingjis Anjay Ini serinya profus real ya Ini momen mereka datang ke rumah Prabowo Nah kita lihat apa sih alasan mereka datang ke sana Kita sambut Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo ini ya Baik ya Jadi tadi Tadi Saya kumpulkan tim hukum Tim hukum Prabowo Gibran Yang telah bekerja keras Dan berhasil Mendapat Mendapat Keputusan dari MK Oke Jadi kira-kira prosesnya selesai Besok Saya akan menghadap ke KPU Jam 10 Di KPU Hari ini ya jam 10 Dan pada saat itu Sesudah itu Kita akan Mulai Bekerja Untuk Melakukan Komunikasi politik Dengan semua Unsur Dimana kita akan Berusaha membangun Suatu Suatu Koalisi yang Kuat Koalisi yang Efektif Kita sudah Selesai Pertandingan Sudah ada keputusan Rakyat sudah Sekarang Berharap Menuntut Semuanya Untuk Bersatu Bekerja Untuk kepentingan Bangsa dan rakyat Saya kira itu Ya Jadi saya kira demikian Tadi Saya kumpulkan semua Tim hukum Saya ucapkan terima kasih Tadi Mas Gibran ada Tokoh-tokoh Hukum kita ada Semuanya Dan Besok Kita ke KPU Jam 10 Oke Terima kasih ya Terima kasih Oke penjelasan Brabowo Masih cukup Netral Tapi ada penjelasan Yang kontrofesial Yaitu dimana Ada kalimat Jokowi Oke kita lihat nih ya Videonya Disampaikan oleh Pengacara Mantap Bang Hotman Menyala Abangku Gaskan BTW Kira-kira Hayo siapa Coba tebak Oke Pesan dari Pak Prabowo Tadi Bahwa Jangan ada yang Coba-coba Mengadu Domba saya Dengan Jokowi Jangan berharap Jangan ada yang Mengadu Domba saya Dengan Jokowi Itu tidak mungkin Katanya Ada beberapa Oknum yang berusaha Ada beberapa Oknum yang berusaha Menggagalkan Pemilu Itu adalah Oknum-oknum Yang oknumnya Terlibat KKN Dan Atau keluarganya Dan akan diproses Dalam waktu dekat Itu dua Pesan intinya Jangan ada Yang berharap Bermimpi Mengadu Domba saya Dengan Jokowi Itu pesan beliau Nah ini dia nih Oke ini tunjukin ya Wah keren sih Udah siap Pengacara turun Kalau ada yang Coba-coba mengadu Domba Untuk buku ini Gue jadi inget deh Saat momen-momen Yang ada Dimana Dimana Pak Prabowo Itu gak disalamin Jokowi Nah itu Momen-momen itu Diadu domba tuh Sama Ya media Sama-sama Petinggi ya Gak tau sih Siapa yang mulai awalnya Kayak mengadu domba Jokowi tidak Menyalami Prabowo ya Ya itulah ya Oke kita lanjut lagi Kenapa Jadi teman-teman Wartawan semua Barusan kami Ada Pak Khotman Ada Pak Bostam Ada Pak Niko Banyak lagi disini Dan sebuah tim lah semua Dengan ada Pak Hincah lagi disini Ibu Dame Udah barusan Ada maulana Ada maulana juga ya Baru selesai diterima oleh Pak Prabowo Dan Pak Gibran Kita ada diner ya Ada Pak Khotman ya Makan malam Nah jadi Intinya kita adalah Bertemu Pertama kami kan sebagai kuasa kan Melaporkan kuasa yang kami terima Sudah menang Dan juga tadi Kita menyerahkan Putusan Yang resmi Dari Dari MK Kita serahkan kepada Pak Gibran Dan juga kepada Pak Prabowo Dan pesan-pesan beliau Kepada kami Pertama Ya ucapan terima kasih Kami Ya kami mengucapkan terima kasih Karena dipercaya Sebagai lawyernya Beliau berterima kasih Kepada kami Karena membantu beliau Dalam perkara ini Nah beliau berpesan tadi Bahwa Supaya tetap Ini kan hanya Baru permulaan Dari pekerjaan Dia bilang Tapi ke depan Masih banyak Perjuangan-perjuangan Yang dilakukan Untuk membangun Masa ini Satu hal yang menjadi Catatan kita Yang betul-betul Kami semua terharu Tadi melihat Apa itu Bahwa dia bilang Banyak Desah-desus Yang mencoba-coba Mungkin ada yang Bermaksud untuk Memecah Mengadu domba Pak Prabowo Dengan Pak Jokowi Nah siapa itu Dan tegas beliau mengatakan Jangan anda Ada yang bermimpi Ya Jangan ada yang bermimpi Sekali lagi Jangan ada yang bermimpi Kalau Pak Prabowo Bisa diadu domba Dengan Pak Jokowi Seru-seru Itu tegas Beliau sampaikan Ya terus terang aja Kami sangat terharu Bangga Bangga Dengan kata-kata itu Dan kami juga Semakin yakin Bahwa pemerintahan ini Akan berjalan yang baik Dan yang kedua Yang berusaha Hampai donggil dia Ada beberapa Hukum yang terlibat Korupsi dan keluarganya Siapa tuh Jadi itu ya Jadi itu Yang betul-betul Membuat kami bangga Dan merasa yakin Bahwa Terlibat korupsi Sebagai presiden Akan bisa membangun paksa ini Bersama-sama dengan Gibran Itu yang utama Jadi Ya kalau ada orang-orang Yang bermaksud Mengadu domba Kalau boleh itu dihentikan lah Karena beliau sendiri Sudah tegas menyatakan Jangan mimpi Kalau ada orang Yang mencoba Mengadu domba Saya dengan Pak Jokowi Katanya Jadi kita doakan lah Mudah-mudahan Pak Jokowi Pak Prabowo Bersama Pak Gibran Bisa Melaju ke pemerintahan Nanti setelah Oktober Dan mudah-mudahan Semuanya Ini bisa laksanakan Ini dolar Jokowi Ini kayaknya Aroma-aromanya Yang di bidang Pemerintahan deh Karena dia terlibat Dengan korupsi Berarti ini aroma-aromanya Di pemerintahan Ada di sesuatu Partai nih pasti ya Siapa kira-kira Mas Gibran Yang pengen memecahkan Jokowi Mas Gibran Hanya Mengamini saja Tadi Ya Saya cukup ya Terima kasih ya Terima kasih Tadi ada kesini Untuk membicarakan Beberapa hal Ya nanti Lihat aja Sehari dua hari ya Apa tuh bang Adalah sehari dua hari Sari dua hari Nanti Teman-teman media Kan Ya Tadi pembicaraannya Di dalam Confidential dong Berarti Ya makanya Nanti tunggu sehari dua hari Tadi ada kesepakatan Yang dibuat oleh Bang Ali Sebagai Waktu Nasdem Dengan Pak Prabu Saya rasa Enggak ada ya Ada pembicaraan aja Pokoknya Oh ini dari Nasdem Kabarnya Menggembirakan Atau enggak Oh pasti Segembira lah Ini sebenarnya Dada kan Atau udah dijanjikan Sama Bang Datku sendiri Bang Dengan Bang Ali Dadakan Tapi memang kapasitasnya Sebagai waketum Nasdem ya Bang Ali datangnya Oh Wakil Nasdem Nasdem itu Dukung Anies Yang mencalonkan Anies Loh kok Nasdem datang Pak Prabu Ini Aduh Anies Gimana nih kabarmu Pokoknya Begitu deh Oke 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 Pertemuan Akan ada Pertemuan besar Gitu Bang Antara Pak Prabu Mungkin Amin Dalam satu Dua hari ini Akan banyak Pertemuan-pertemuan Akan ada Pertemuan-pertemuan Nanti teman-teman media Mulai besok Lusa Akan bisa Melihat Tujuan-teman Tujuan-teman Ketuanya Ketuanya berarti Suryopalo Kan Oke Waduh Gimana nih Anies Apakah Prabu bisa Memaafkan Anies Yang dimana Bener-bener sih Kalau gue liat Itu topik Selalu dibahas Sama Prabowo Bahkan di pidatonya Anies yang menilai Prabowo Kerjanya 11 dari 100 Bahkan sampai Jokowi pun turun tangan Kayak Menanggapi Harusnya di perdebatan Tidak membahas Kinerja Ya Kalau membahas kinerja Berarti menjatuhkan Jelas ya Tapi Jelasin visi-misinya Kalau jadi presiden Itu apa Tapi Anies malah menyinggung Kinerja Prabowo Nilai aja loh Gitu Kacau sih ya Kita liat Apakah Prabowo Bisa memaafkan Anies nih ya Oke Kita coba liat Tangkepan netizen Segera tangkep Hasto Ya Diduga Asas dibalik Hilangnya Haru Masikun Ya Hasto juga Menurut gue Bisa jadi Pemecah belah Antara Prabowo Dan Jokowi Yang dimana Hasto pernah bilang Kalau gak salah Jokowi pengen Merebut Partai Gerinda Apa Demokrat Gitu ya Lupa deh Tapi pas waktu itu Gue pernah baca itu ya Ketika Prabowo Jadi presiden Nanti Jokowi Yang bakal merebut Partai tersebut ya Yah Kasus KPK yang lama Dibuka kembali Sudah ketahuan Siapa orang yang dimaksud Oh ini mah Bambang ya Kalau gak salah ya Efek pilpres Hotman Dan Pak Oto Jadi akur kembali Semoga Pak Prabowo Tidak lupa Sama jasa Pak Anis Yang telah Ngangkat Marwah Gerinda Di Pilgup Gak kebalik bang Yang ada ya Yang ada nih Yang ada Eh bukan Anis Yang ngangkat Gerinda Tapi Gerinda Yang ngangkat Anis menjadi gubernur Tapi liat Walah Anis Mempermalukan Prabowo Di waktu Debat Capres Luar biasa ya Ini kebalik sih Harusnya Dan kita bakal lanjut Ke pembahasannya Tentang Khas Jokowi Dipecat Dari PDIP ya PDIP tegaskan Jokowi dan Gibran Sudah bukan kader PDIP Gibran Dipecat yang lah Pak Oke Maju menjadi Salon wakil presiden Lalu sekarang Pak Sekjen Meluruskan Pembicaraan itu Dianggap Pak Sekjen Warbahaya Justru berjaya Warbahaya itu Mas Gibran itu Yang meresahkan Iya Sebagai pemimpin Tidak boleh Istilah saya Sebagai pemimpin itu Boleh salah Tapi tidak boleh berbohong Hmm Statusnya sebagai kader Siapa Gibran Mas Gibran Gibran itu bukan kader Partai lagi Saya sudah bilang Sejak diambil putusan itu Diulang-ulang Termasuk yang Pak Jokowi Karena tadi kan Sempat dibilang Yang soal cewek-cewek presiden Itu sempat ditegaskan lagi Di dissenting opinion Berarti ini Sudah Menyelenceng dari Partai gitu Ah orang sudah Di sebelah sana Bagaimana Ngebilang bagian Masih dari PDI Perjuang Yang benar saja Menanggapi pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudina Tubun Yang menyebut Ia bukan lagi Kader PDIP Wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Mengaku Tak masalah Soal ada kesan Dipecat oleh PDIP Gibran bilang Gak apa-apa Dipecat Sementara mengenai Respons presiden Jokowi Usah disebut Bukan lagi Kader PDIP Gibran minta Ke situ Tunggu Tunggu aja Tunggu aja Nanti Gak apa-apa Tanyakan Ke beliau Sendiri Gak apa-apa Dipedchat akan jadi apa iya sih ya karena emang dulu pada 2019 sebenarnya Prabowo juga kan hampir menang ya dulu kan hampir menang karena ada pro kontra dimana PDIP tuh ada bu mega mati gitu ya next PDIP tanpa Jokowi bisa nyungsep padahal PDIP partai idola waduh pilih partai Jokowi nantinya Dungu Gibran juga enggak butuh PD ya next dan enggak sampai situ aja sih temen-temen PDIP minta KPU tunda penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wapres terpilih padahal udah keluar ya keputusan mknya tapi ya dia malah meluncurkan surat ini suratnya nih suratnya ya guys ya Nah ini kalian bisa lihat surat yang tentang nggak nggak terimalah dari keputusan mknya yang ditanggal ditandatangani ketua Bambang Wirianto dan Hasto Chris di sianto muncul lagi nama Hasto ya Wah ini ini kalau kalian mau baca silahkan ya sebenarnya sih yang bikin hancurnya pepercayaan antara menurut gua ya Jokowi dengan PDIP adalah Hasto menurut gua Oke kita bisa ngambil contoh ya Hasto yang selalu muncul di media ya dia selalu berkomentar tentang Jokowi Oke kita coba dengerin salah satu pendapat ini dari Kodir Oke ya dia akan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI perjuangan kalau menurut saya yang membakar rumah PDI perjuangan itu dengan segala hormat Mas Hasto kenapa membakar membakar itu dimaknai sebagai PDI perjuangan suaranya turun ya terutama di tingkat nasional kemudian pilpresnya kalah menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya ya seandainya Panglima Perang pemilunya PDI perjuangan itu pada tahun 2020 ini adalah Mas Bambang Pacul Pacul Halan saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda hahaha nah ini yang statement dari Muhammad Kodari ya yang membakar PDIP pepercayaan antara Jokowi dengan PDIP kalian bisa tahu Hasto juga sih ya yang bikin manas-manasin suasana sekarang membuat Jokowi dan Gibran dipecat ya siapa lagi kalau bukan Hasto bahkan gara-gara Hasto juga lihat dia membuat fitnah seperti apa nih Presiden Jokowi jawab Segin PDIP Hasto Kristianto menyebut Presiden Jokowi Dodo sempat berupaya untuk mengambil alih kursi ketua umum PDIP Hasto menyebut rencana tersebut terjadi beberapa bulan sebelum pemilu Hasto sampaikan ada menteri yang powerful dan super powerful bertemu Rias Rasid untuk ditugaskan wujud menawati agar kepemimpinan PDIP diserahkan ke Jokowi Rencana pengambil alian Partai Golkar dan PDI perjuangan Golkar dan PDIP Jadi jauh sebelum pemilu beberapa bulan ya antara 3 sampai antara 5-6 bulan ada seorang menteri Ini yang powerful ada yang super powerful ada yang powerful ya supaya nggak salah image Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasid oleh Presiden Jokowi Pak Rias Rasid ditugaskan untuk membucuk boneka agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan Ini kan yang membakar rumah PDIP ya Hasto sendiri dengan membuat fitnah-fitnah seperti ini Ya gimana nggak muak ya Jokowi ketemu sekretarisnya seperti ini gitu ya Sekretaris PDIP ya Hasto Menurut gue sih Hasto ini hanya pendapat ya dengan segala hormat gitu ya ini hanya pendapat Coba kalau Pak Hasto itu Logowo ya bisa terima gitu kan nggak usah banyak muncul di media kan enak gitu DI menegaskan Jokowi sekarang bukan kadernya lagi Oke Jokowi bukan kadernya lagi kenapa nggak ngomong dari awal gitu loh Di saat penetapan Gibran sebagai wakil Prabowo kenapa Ya kita tahu lah jawabannya pada intinya PDIP berjuangan masih mengharap ya Nama besar Jokowi bisa berpengaruh untuk PDIP berjuangan Untuk Ganjar khususnya ya Jikalau ya masyarakat masih tahu sosok Jokowi ini adalah masih sebagai kader PDIP berjuangan Ya itu masih harapan sisa-sisa yang masih dikais lah ya Tapi kenapa dijawabnya setelah pengumuman MK Sangat unik sangat unik Daripada intinya tos Jokowi juga nggak butuh PDIP berjuangan saat ini Iya Ataupun Pak Jokowi juga tidak butuh PDIP berjuangan setelah dimana Bapak Jokowi sering sekali dikecewakan Direndahkan Bener Toh juga untuk apa Pak Jokowi itu ada di atas angin Beliau lebih banyak suaranya daripada PDIP berjuangan Lebih banyak suaranya daripada Ganjar sekalipun Ya jadi Bukan levelnya Pak Jokowi lah untuk PDIP berjuangan lah ya gitu aja Cakep ya statementnya Tapi betul juga sih ya Ketika Jokowi udah lepas dari partai PDIP Dia malah kerjanya makin kelihatan ya Kinerjanya Kinerjanya lepas dari partai PDIP Kinerjanya malah mencolok gitu Beda di tahun-tahun sebelumnya Kerjanya tuh kurang lah kurang mencolok Tapi begitu dia lepas dari PDIP Kita tidak lihat pertemuan antara Jokowi dan PDIP lagi Kinerjanya malah makin kelihatan ya Makanya orang banyak yang bilang Ketika Jokowi udah mau akhir masa jabatannya Loh kok malah kerja keras gitu ya Menyelesaikan-menyelesaikan program-programnya gitu Ya apakah emang sepengaruh itu ya PDIP? Ya mungkin itu aja sih ya Tentang pertemuan antara Prabowo dan sampai Jokowi dipecat Ya penyebabnya adalah Hasto Kalau kata media ya Dia yang membakar rumahnya sendiri Membuat peperangan antara PDIP dan Jokowi Gimana menurut teman-teman? Ini hanya statement gua So bisa kalian koreksi Kalau gua salah ya Karena ini cuma sebuah pendapat Dan oke kita lanjut ke 3 top comment Bakal kita bacakan teman-teman Oke thank you banget sebelumnya buat 108 komentar ya Yang selalu absen-absen gitu Hadir-hadir disini kan ngeramein Oke kita lihat 3 top comment teratas Bakal kita bacain dari Ed Mumut Tiamiza 9709 Rafli dan Bambang penjarakan saja Menyebarkan kebencian dan Bambang suruh urus Masa tersangka seumur hidup Next Ed Astarifin 7757 Anggap saja Rafli Harun dan Bambang stres Next Dari Ed Subrifish 778 Alhamdulillah pemilu selesai Waktunya harus adem 0-1, 0-2 dan 0-3 harus rukun dan bersatu Bisa gak masalahnya ini ya Terutama Anis dengan Prabowo Ganjar Ya semoga bisa lah ya Kalau Rafli Harun sih kayaknya masih berat ya Kayaknya Rafli Harun masih mengharapkan pemenangnya Antara 0-1 dan 0-3 Karena dia benci banget kayaknya ya Ada Gibran disitu Yang dimana itu Onoge Dukowi Yang mengakhiri masa kinerjanya Membuat Rafli Harun dipecat ya Sehingga dia sekarang jadi pengacara ya Bahkan kalau kalian lihat Rafli Harun gak hanya jadi pengacara Karena dia punya kerja sampingan jadi pendek Ya itulah tapi gak apa-apa ya Semangat buat Rafli Harun Semoga bisa merubah keputusan MK Walaupun MK sudah menyetujui Thank you banget ya buat kalian yang sudah Meramaikan konten-konten ini Thank you banget udah absen-absen ya guys Dan saya disini Fadli mau undur diri juga Kalau misalnya ada salah kata ataupun ada kata-kata yang menyinggung Para penonton Ya so saya mohon maaf banget Karena atas salah pengucapan atau Ketidaktahuan saya saat mengucapkan Ya sampai situ aja Sampai jumpa di next video Jangan lupa subscribe dan aktifin tombol loncengnya Kita ketemu di next episode See you goodbye Bye 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 . Subscribe channel fkrprojkee Nanti subscribe channel dass Jumpa subscribe fkrprojek T bı nimmt es indicate ke tokyohl Bye bye